Intro Terkait kekeringan yang melanda sejumlah kabupaten di Jawa Timur Anggota Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah segera membuat sumur bor atau embung dan tandon air Sebagai solusi jangka menengah Badan penanggulangan bencana daerah Jawa Timur mencatat 422 desa Di 23 kabupaten, kota di Jawa Timur mengalami kekeringan Sebanyak 199 desa, bahkan tidak ada potensi air sama sekali Ditemui usai melakukan sosialisasi DPR menyapa Anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi mengaku prihatin dengan kondisi kekeringan yang terjadi sekarang ini Pemerintah mencanangkan akan membuat beberapa waduk dan embung Namun Hilmi menyayangkan waduk yang sudah ada tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Untuk itu ia meminta waduk yang sudah ada dimanfaatkan agar tidak membuang anggaran Dia memikirkan membuat waduk-waduk yang baru tapi tidak ada kenyataannya Waduk yang sudah ada saja tidak ada perhatian Apalagi dia mau bikin waduk baru Padahal ini kalau diperbaikin habisnya tidak banyak gitu Bisa menghidupi hampir dua kecamatan di Lamongan Sementara itu Suwarno, petani dari kelompok tani Rahayu Bulu Tengger Sekaran Lamongan Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Untuk membuat sumur bor atau embung dan tandon air sebagai solusi jangka menengah Sebagai upaya mengantisipasi kekeringan yang terjadi Maunya petani dari Bulu Tengger Kalau waduk ini sudah penuh Percepatan tanam kan bisa berulang-ulang Bisa berkali-kali mas saya Apalagi kalau musim kemarau Untuk pola wisaya bisa Untuk padia ya bisa Itulah harapan saya Dari Gresik, Andri, TVR Parlemen, Ngaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe